Tribuwana Tunggadewi adalah penguasa ketiga kerajaan Majapahit yang memerintah antara tahun 1328 sampai tahun 1350 Masehi. Setelah menjadi ratu, ia mendapatkan gelar Sri Tribuwana Tunggadewi Maharajasa Jayawis Nguwardani. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Majapahit belum sepenuhnya tentram karena terjadi beberapa pemberontakan. Pemberontakan tersebut akhirnya dapat ditumpas dengan bantuan Gajah Mada. Sejak saat itu Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati dan dengan setia membantu sang ratu untuk memajukan kerajaan Majapahit. Berkat keberanian, kebijaksanaan, dan kecerdasan Tribuwana Tunggadewi, ekspansi kerajaan Majapahit mengalami kemajuan pesat. Tribuwana Tunggadewi adalah putri dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit dari istrinya yang bernama Gayatri. Dari pihak ibu, ia adalah cucu dari Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singasari. Tribuwana Tunggadewi memiliki saudara kandung bernama Diyawiyat atau Raja Dewi Maharajasa, dan saudara tiri bernama Jayanagara, yang menjadi raja kedua Majapahit. Ia lahir dengan nama Sri Gitarja dan diangkat sebagai Berekahuripan pada masa pemerintahan Jayanagara. Tribuwana Tunggadewi sebenarnya ingin dinikahi oleh Jayanagara, tetapi tidak diizinkan oleh Gayatri. Karena itu, Jayanagara pernah mengurung Tribuwana Tunggadewi dan Raja Dewi supaya tidak ada yang menikahi mereka. Setelah Jayanagara meninggal pada 1328, Tribuwana Tunggadewi menikah dengan Cakradara atau Kertawardana Bretumapel. Dari pernikahannya ini, ia melahirkan diah Hayam Wuruk, yang nantinya menjadi Raja Majapahit dan diah Nertaja. Raja Jayanagara meninggal tanpa meninggalkan Putra Mahkota. Menurut Kitab Negara Kertagama, Gayatri kemudian memerintahkan Tribuwana Tunggadewi untuk menggantikannya naik tahta. Sebab, Gayatri yang seharusnya dapat mewarisi tahta Jayanagara telah menjadi Biksuni atau Pendeta Buddha. Tribuwana Tunggadewi memerintah sebagai ratu bersama suaminya, Kertawardana. Pada awal pemerintahannya, yaitu tahun 1331, terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta. Dua pemberontakan tersebut akhirnya dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Atas jasanya tersebut, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Mahapati, jabatan tertinggi kedua setelah Raja. Ketika dilantik menjadi Mahapati pada 1334, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Dalam Sumpahnya itu, Gajah Mada tidak berkehendak menerima hadiah atau anugerah sebelum berhasil memersatukan Nusantara. Sejak Tribuwana Tunggadewi didampingi oleh Gajah Mada, kemakmuran kerajaan semakin meningkat. Untuk memenuhi Sumpahnya, Gajah Mada membantu Sang Ratu dalam perluasan wilayah ke segala penjuru Nusantara. Hasilnya, Bali dan beberapa kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan pada masa pemerintahan Ratu Tribuwana Tunggadewi. Pemerintahan Tribuwana Tunggadewi berakhir ketika Sang Ibu, Gayatri, meninggal pada tahun 1350. Tribuwana Tunggadewi mengundurkan diri karena ia hanya memerintah untuk mewakili Sang Ibu. Setelah itu, takhta kerajaan diserahkan kepada putranya, Hayam Wuruk, yang saat itu baru berusia 16 tahun. Kendati demikian, ia masih sangat aktif terlibat dalam urusan kerajaan. Tribuwana Tunggadewi kemudian kembali dinobatkan sebagai brekahuripan dan menjadi anggota Batara Sabta Prabu, Dewan Tetua Kerajaan yang memberikan nasihat kepada Raja. Tidak diketahui pasti, kapan meninggalnya Tribuwana Tunggadewi. Para raton hanya menyebutkan bahwa dirinya wafat setelah tahun 1371. Tribuwana Tunggadewi kemudian didarmakan di Candi Pantara Pura yang terletak di desa Panggi, Krawulan, Mojokerto. Tribuwana Tunggadewi adalah anak dia Wijaya, atau yang akrab disebut Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Perempuan cantik itu dilahirkan dari rahim istri Raden Wijaya yang bernama Gayatri Raja Patni. Jadi, Tribuwana adalah cucu dari Kertanegara, Raja terakhir Kerajaan Singasari. Tribuwana memiliki nama kecil Diah Gitarja, namun, nama tersebut sebenarnya tidak dikenal di sumber sejarah. Dalam Prasasti Geneng II menyebutkan nama kecil Sang Rani adalah Diah Tia, pada kitab Pararaton, Tribuwana disebut Bre Kahuripan. Itu dikarenakan sebelum menjadi Rani, Tribuwana berkuasa atas wilayah Kahuripan yang merupakan daerah bawahan Majapahit. Dalam kitab Negara Kertagama menyebutkan, Tribuwana sebenarnya mempunyai saudara lain ibu yakni Jayanegara, dan juga punya saudari kandung yang bernama Diahwiat. Hanya saja, ketika Jayanegara menjadi Raja Kedua Majapahit, dia melarang Tribuwana dan adiknya menikah. Bahkan, akan mengawini keduanya agar tampuk kekuasaan tidak bisa berpindah dari tangan Jayanegara. Jalinan nasib berkata lain, Jayanegara mati dibunuh Tabib Istana, Ratanca, ketika mengobati Bisul San Raja. Tabib itu balas dendam kepada Jayanegara karena pernah melecehkan istrinya. Alhasil, kekuasaan Jayanegara berakhir pada tahun 1328. Tahta Majapahit pun jatuh ke tangan Gayatri, lantaran dia menjadi satu-satunya istri Raden Wijaya yang masih hidup. Meski begitu Gayatri menolak, lantaran sudah memilih jalan hidup sebagai bikuni. Ia lantas memilih anak sulungnya menjadi Raja Majapahit. Pada tahun 1328, Raja Majapahit diampu Tribuwana Tunggadewi dengan gelar Sri Tribuwana Tunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardani. Menjadi Raja, Sang Rani memahami kerajaan banyak dirongrong pemberontakan. Masa Raja Jayanegara, beberapa kali Majapahit diterpa pemberontakan oleh pembesar kerajaan. Tiga tahun setelah diangkat menjadi Raja, Sang Rani menyerang Keta dan Sadeng, dua daerah bawahan Majapahit yang kerap kali mengobarkan api pemberontakan. Dua wilayah di sisi Timur Jawa tersebut memiliki posisi strategis, lantaran berupa daerah pesisir dengan pelabuhan penting. Sang Rani disebutkan turun langsung pada Medan Laga, memimpin penggempuran didampingi Gajah Mada. Akhirnya dua daerah itu berhasil ditaklukkan, kisah penaklukan itu berbuah pengangkatan Gajah Mada menjadi Mahapahit. Dalam kitab Pararaton, Gajah Mada disebutkan mengucapkan sumpah palapa ketika dilantik menjadi Mahapahit. Pengangkatan Gajah Mada menjadi Mahapati tak lepas dari saran Gayatri selaku Dewan Penasehat Raja, yang mana mengetahui peran Gajah Mada dalam masa lalu, termasuk ketika mampu menyelamatkan Raja Jaya Negara saat Kraton digempur pemberontak Rakuti. Kiprah Raja Tribuana Tunggadewi amat besar dalam perluasan wilayah Majapahit, seiring pula dengan sumpah palapa yang diucapkan Gajah Mada, Sang Rani mendorong perluasan wilayah ke Bali, Malaka, Tanjung Pura, Dompu, dan daerah lainnya hingga Papua. Pola penaklukkan demikian tak lepas dari saran Gayatri, yang mana ketika ayahnya menjadi Raja Singasari, Kertanegara pernah melakukan hal serupa dengan konsep penyatuan di Pantara, Sang Rani melalui Gajah Mada kembali menaklukkan daerah yang pernah dikuasai oleh Singasari. Penaklukkan daerah dengan pimpinan Raja yang turun langsung ke Medan Laga membawa spirit besar terhadap pasukan, Sang Rani ditemani Gajah Mada mampu membawa kemenangan pada ekspansi wilayah kerajaan, dia membangun angkatan bersenjata yang mumpuni terutama angkatan laut lengkap dengan kapal-kapal perang besar. Alhasil, penaklukkan daerah yang memiliki potensi ekonomi dan perdagangan membawa kesejahteraan bagi Majapahit, kian tahun Majapahit kian membesar. Seiring meluasnya wilayah kekuasaan, kian banyak pula upeti yang dikirim ke Majapahit, kerajaan menjadi makmur. Pada tahun 1350, Gayatri Raja Patni meninggal dunia. Kematian ibu Suri itu membuat Sang Rani menerima kehilangan besar, dirinya pun akhirnya menyerahkan tampuk kekuasaan yang dulunya diberi oleh ibunya, karena dia merasa gelar raja yang didapatkannya merupakan pemberian ibunya, Gayatri. Ketika Sang Ibu meninggal, dirinya pun merasa tak pantas lagi menjabat Raja Majapahit. Kekuasaan yang didapat Sang Rani tak lantas menjadikannya pemimpin yang otoriter, dia membagi peran atau tugas menjaga negara kepada pejabat-pejabat bawahannya. Penunjukkan Gajah Mada menjadi Mahapati merupakan salah satu keputusan strategis Sang Rani, dia membagi peran kepada Gajah Mada yang teruji kesetiaan dan kemampuan bertempurnya. Penunjukkan Gajah Mada sebagai Mahapati menjadi langkah penting pula bagi perluasan wilayah kekuasaan kerajaan, bahkan, wilayah kekuasaan Majapahit kian meluas hingga Asia Tenggara. Konsep Mandala Majapahit pada pola pengelolaan wilayah kekuasaan menjadikan kerajaan tangguh sekaligus memberi otonomi pada wilayah yang dikuasai. Dalam kitab Pararaton, Usai Gayatri meninggal, Tribwana kemudian menyerahkan tahta kepada putranya, Hayam Wuruk. Raja yang masih muda itu hasil perkawinan Sang Rani dengan Cakradara yang merupakan Brei Tumapel. Hayam Wuruk sebelum diangkat raja adalah pemimpin daerah Kahuripan, sehingga mendapat jabatan Brei Kahuripan. Dalam darah Hayam Wuruk masih memiliki dua trah penting, yakni trah Kahuripan dari Raden Wijaya, dan trah Singasari dari ayahnya Cakradara yang merupakan Brei Tumapel. Sehingga, penyatuan dua trah dalam Hayam Wuruk tak pelak membuat raja muda itu mendapat kepercayaan yang tinggi dari rakyat maupun negara bawahan Majapahit. Penunjukkan Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit oleh Sang Rani rupanya tepat, pada kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit dibawa menjadi masa kemasannya. Majapahit kian membesar dan memiliki kemakmuran bagi negara dan rakyatnya, dan itu juga tak lepas dari mentor Sang Rani, yang menjadi Dewan Pertimbangan Agung Raja selama Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit. Sang Rani akhirnya tutup usia pada tahun 1371, dalam kitab Pararaton, Tribwana disebutkan dicandikan di Pantarapura, Panggih, Trawulan. Tempat pendarmaan itu dipercaya berada di desa Klinterejo, kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Lokasi itu dipercaya yang sekarang ini tengah diekskavasi badan pelestarian kebudayaan 11 Jawa Timur sejak tahun 2018.